Halo pagi, jadi saya pagi ini mau ke titik 0 kota Jogja, terus saya mau hunting lagi tentang cityscape jadi kepingin motret cityscape, karena ini adalah building and landmarks ya masuknya, maka saya akan pastikan bahwa 100% fotonya nanti akan masuk ke editorial, karena akan banyak bangunan-bangunan klasik yang penuh dengan history, maka nggak mungkin bisa saya jual komersial, sepertinya begitu, dan terlebih lagi banyak signage-signage kayak, ini di belakang depan saya tiba-tiba ada Circle K, jadi mungkin banyak signage-signage yang bocor, jadi temen-temen stay tune, ikutin terus, yang belum subscribe silahkan subscribe, saya akan share tentang memotret cityscape kota Jogja, bismillah nanti habis ini jalan-jalan ke Surabaya, Solo, Makassar, hunting cityscape lagi, stay tune guys oke, saat ini saya lagi mau coba memotret bangunan ini ya, ini nanti saya tunjukkan cara setting kameranya baik temen-temen, jadi hari ini saya pakai Canon S-M10, ini lensanya adalah Canon 18-135, adapternya maker, saya taruh link di bawah kalau temen-temen nanti mau beli atau mau kembaran gadget gitu ya jadi ini saya, notretnya tidak, maksudnya tidak horizontal begini ya, kameranya cuman, kameranya itu saya taruh dia di bawah posisinya kurang lebih kayak begini ya, itu jadi kalau temen-temen lihat, diafragmanya ada di, berapa tadi, 11 kalau nggak salah ya saya dapetnya 11, jadi saya ini pakai TV, jadi apa tuh maksudnya, fokusnya di speednya ya, itu yang seper-160 itu, kemudian ISO-nya 100 nah ini saya nanti dapet gambarnya kurang lebih kayak begini kurang lebih begitu ya guys, jadi saya akan mengambil foto dari bawah ke atas begini oke, masih banyak yang keren-keren di sana, kita ke titik 0 terus, ini tadi gerbangnya juga udah saya foto ya itu ada banyak gedung kolonial di sana yang akan saya foto nanti, ya kita belajar bareng-bareng di depan temen-temen ini ada satu museum namanya Sonobugoyo ini saya memotret dengan cara, kameranya saya taruh bawah begini kemudian ini hasilnya, jadi low-angle ya saya dapet diafragmanya 13 disini kemudian ISO 100 dan exposure-nya 100 buat modret ini nah ini di depan saya, ini ada gedung Benny ya udah lama banget, jadi ini saya ambil dari low-angle saya tunjukin hasilnya, temen-temen ini karena ada logo ya, ini jelas masukin editorial tadi saya ambil lagi, ini bentuknya jadi karena saya prioritasnya ada di exposure ya dia tetep nih exposure-nya 100 yang ini berubah dari F22 menjadi F20 dengan begitu, maka dari ujung sini sampai ujung sini semuanya akan tajam karena saya mau trade landscape, maka saya prioritaskan ini ISO-nya 100 saya gak mau lebih dari itu, biar gambarnya tajam saya mau trade lampu jalan ya, kota Jogja lampunya klasik banget dengan latar belakang Benny mudah-mudahan yang ngebeli yang dari Benny jadi bisa dihargain dengan satu, apa ya harga yang untuk company besar kita coba guys kita bisa lihat hasilnya, kelihatan gak? gak kelihatan, ntar aku begini deh temanya kota Jogja saya lagi kepengen bikin tema kota Jogja jadi sambil latihan karena November saya mau ke Korea saya kepengen bisa dapat foto-foto cityscape yang bagus jadi saya dari sekarang mulai latihan membiasakan diri teman-teman yang mau gabung bisa cek nanti di bawah ya linknya 1 sampai 3 November autumn season di Korea waduh karena kurang terang guys jadi gelap ya oke udah ada lokasi guys oke guys kita lanjut lagi kita jalan pak, non seu pak oke kita jalan mendekati gedung agung ya kemudian di titik 0 saya akan coba cari tempat yang gak begitu panas karena ya gampang haus lah oke ini di belakang saya ini gedung agung saya akan motret di titik 0 kita kita lihat ada stock foto apa saja oke jadi saya pagi ini sengaja habis sahur subuh gak tidur jadi saya nonton beberapa youtube tentang memotret cityscape saya kepengen bisa motret beberapa objek-objek perkotaan yang menjadi ciri khas masing-masing kota baik di Indonesia maupun di luar negeri sebenarnya triggernya adalah karena saya kepengen saya ada hunting foto di Korea 1 sampai 3 November itu harapannya adalah saya bisa punya stock yang night shoot jadi nanti akan long exposure saya harus pakai tripod saya gak ngerti kalau siang apakah perlu filter ND GND saya gak ngerti saya belum belum coba cuman intinya saya kepengen foto-foto tersebut bisa terjual di shutterstock cuman dari tadi yang tips yang bisa saya dapetin dari channel-channel youtube yang saya tonton beberapa menyarankan diafragmanya kecil ya karena mungkin di atas 11 ya sehingga dia bisa dapat tajam dari sudut kiri ke kanan habis itu ISO nya serendah mungkin jadi yang saya bisa akses dengan Canon EOSM ini ISO nya di 100 kadang ada yang bisa sampai 50 nikon kayaknya bisa sampai 50 jadi kita coba jadi mudah-mudahan hunting kali ini cukup menginspirasi dan saya dikasih burung ini artinya ini di kaki saya artinya saya akan dapat rezeki nomplok ya syukur-syukur Bang Benny manggil saya buat motret semua cabang Benny nya di seluruh Indonesia oke guys stay tune terimakasih sekali jadi daftar peralatan gear saya ada di bawah di link description saya kasih semuanya salah satunya adalah lensa 18-135 ini sama Canon EOSM 10 abis ini saya lagi nabung mau beli bodi kamera baru biar bisa lebih menarik ya salah satunya harus yang full frame karena saya pengen memotret terlebih banyak lagi untuk situs game stay tune terimakasih sekali dukungannya udah klik subscribe kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan kasih komentar ya nanti colo saya jawab stay tune sampai ketemu besok pagi jam 5